Muna menerima saran dan masukan terkait pelaksanaan tugas dari para senior pendahulu, Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, bersilaturahmi dengan para purnawirawan TNI Angkatan Darat, bertempat di Aulagi PHJ di Kusumo, Mabesat, Jakarta. Dalam sambutannya, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengatakan, Forum Silaturahmi dengan para purnawirawan ini merupakan forum yang penting, guna menerima masukan-masukan dari para senior pendahulu, sehingga tugas-tugas yang dilaksanakan Angkatan Darat dapat berjalan sesuai norma. Bapak-bapak, sekalian undangan ini dimaksudkan tentunya setelah saya keunjungan ke beberapa wilayah dan kemudian melihat perkembangan situasi saat ini, tentunya bapak-bapak yang sekarang sudah purna, ini akan memberikan masukan yang sangat baik bagi kami di dalam laksanakan. Dan saya mohon bimbingan, alham sehingga marwah Angkatan Darat ini tetap terjaga. Pada kesempatan Silaturahmi tersebut, Kasan memaparkan program TNI Angkatan Darat yang sudah dilaksanakan dan rencana program kegiatan ke depan, terutama dalam menghadapi tantangan tugas TNI adek ke depan yang semakin komplek. Tapi itu teman-teman, karena kekuatan yang ingin membuarkan bangsa ini pintar mereka walaupun kecil. Mereka tahu betul kalau TNI angkorinya songit, susah untuk menyebabkan gelap. Maka diupayakan hati kecelan. Puasa kedua, apa teriakannya? Polisi musuh kita, TNI kawan kita, hati-hati, hati, jangan mau kita menyebabkan. Bahwa memang kita sekarang sudah menghadapi perbedaan generasi. Yaitu kita akan menghadapi tantangan generasi militer. Oleh karena itu, perang Bapak Kasat sebagai manajer pembinaan kekuatan. Ibarat ilmu medan. Kita sekarang melakukan resection, tetapi kita segera melakukan intersection. Sehingga tantangan yang kita hadapi ini bisa kita atasi dengan kunci soliditas kepemimpinan. Pertemuan ini harus dilanjutkan, seperti ini. Dan apa yang dibicarakan hari ini, ya ke depan harus dijabarkan lagi, jadi jangan sampai putus, nanti ada yang baru lagi, yang baru lagi. Boleh yang baru-baru, tapi berkesinapu malam. Kan terbilang kan, lantai kemanu itu tidak boleh putus. Kegiatan ini, silaturahmi antara Bapak Kasat dengan para fungung wirawan, ini sesuatu yang sangat, apa ya, sangat besar manfaatnya. Dalam situasi, apalagi seperti situasi sekarang. Kita dengan jelas dapat mendengar apa yang menjadi visi, apa yang menjadi tekad dari Pak Kasat dalam melakukan pembinaan di Angkatan Darat ini. Saya rasa apa yang disampaikan Pak Kasat itu sudah tepat. Tujuh perintah hariannya sangat mengena. Itu bagus sekali. Jadi, kita punah wirawan jadi tahu ya, apa yang ada di perkembangan di Angkatan Darat. Saya sampaikan apresiasi kepada Bapak Kasat, Jenderal TNI Dudung, atas inisiatifnya membangun komunikasi dengan para punah wirawan. Satu hal yang menjadi kata kunci di sini, ancaman ke depan adalah, bukan dari luar, dari bangsa kita sendiri, dari rakyat kita sendiri, yang selalu menyampaikan berbagai hal yang bersifat radikal. Bukannya agritik tidak boleh, tapi hate speech, ungkapan kebencian itu tidak boleh, itu yang disampaikan. Acara seperti ini sangat baik dan sangat bermanfaat, khususnya untuk pembinaan Angkatan Darat bisa mendapatkan masukan pengalaman-pengalaman yang berharga, yang tidak bisa dibaca di bumbu atau didarikan di berita. Tetapi pengalaman para senior yang sudah melakukan, yang sudah melalui, yang mungkin masih bisa diimplementasikan pada era-era pimpinan Angkatan Darat sekarang. Komunikasi yang baik antara generasi yang lebih tua dengan yang muda. Ya, intinya antara lain ada pengarisan dari nilai-nilai yang dimana generasi lebih tua akan menyambung dari yang sebelumnya, jadi ada penerusan. Moga-moga tradisi dan jati diri teknik Angkatan Darat akan bisa dipertahankan secara berkelanjutan. Saya kira sehingga jiwanya sama, mulai dari dulu sampai dengan hari ini jiwanya sama. Kedepan Angkatan Darat harus dijaga jangan sampai diinfiltrasi. Nomor satu, kejuangan. Ya, kalau saya biasa di perusahaan 50% itu pengabdian. 30% pinter, 20% baru physical fitness. Jadi, Angkatan Darat tetap di hatiku selamanya. Yang jelas, saya apresiasi dengan sangat. Masalahnya langkah seperti ini, kita harus apresiasi kesuksesan seseorang pemimpin, juga memberikan nasihat. Untuk kegiatan ini memang sangat positif. Dimana kasat menerima masukan-masukan dari para senior, berarti kasat memang concern terhadap Angkatan Darat ini. Nah, orang karena itu yang dilakukan dari Pak Kasat sekarang adalah sangat tepat. Masukan dari para senior, berdasarkan pengalaman dan lain sebagainya, akan menjadi bekal buat kasat. Dan kita harapkan juga kasat nanti akan bisa meningkatkan Angkatan Darat ini. Bukan hanya masalah kesejahteraan dan lain sebagainya, tapi juga kemampuan. Kemampuan dari Angkatan Darat. Ini adalah suatu kerobosan yang luar biasa di zaman era reformasi sekarang. Dimana pendekatan Pak Dudung ini luar biasa. Dia mengambil suatu informasi daripada senior-senior yang nanti diimplementasikan kepada situasi-situasi yang sekarang bertembang di era demokrasi ini. Silaturahmi yang dilakukan ini saya melihat adalah suatu hal yang positif. Dimana bisa merajut komunikasi antara Purnawirawan dan Kepala Staf Angkatan Darat. Segaligus para Purnawirawan dapat menyerap apa saja yang telah sedang dan akan dilakukan oleh Angkatan Darat. Karena Purnawirawan Angkatan Darat tidak terlepas adalah komunikator terhadap masyarakat di luar untuk menyebarluaskan hal-hal positif yang dapat dilakukan oleh Angkatan Darat. Mengucapkan terima kasih atas keterbukaan kasat menerima masukan-masukan untuk Angkatan Darat. Karena ingat Angkatan Darat adalah pilar utama daripada negara Republik Indonesia. Masukan-masukan ini bukan hanya dari Purnawirawan saya harapkan tetapi dari berbagai penjuru apakah itu Ormas apakah itu kaum intelektual ataukah profesor-profesor dari berbagai minyak. Ini adalah pertemuan bersejarah karena ini melanjutkan pertemuan generasi ke generasi 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu kita diwariskan Dharma Pusata 45 oleh para generasi 45 dan generasi penerus. Sekarang kita angkat lagi semangat generasi 45 Dharma Pusata 45 dengan harapan Kepala Staf Angkatan Darat bisa menjadi lead integrator dimawali dengan kelanjutan seminar Angkatan Darat dan menjadi legalitas dan legitimasi dari pertahanan keamanan yang akan dianggap ke kertasional. Saya juga memberikan rekomendasi sama dengan Senor-Senor yang disampaikan tadi tentang bagaimana meningkatkan kapasitas dan kualitas aparat teritorial di Angkatan Darat sehingga nanti bisa diimplementasikan di lapangan bagaimana menghadapi kalau ada persoalan-persoalan yang krusial seperti sekarang tentang radikalisme itu aparat teritorial kita bisa mampu untuk mengatasi paling tidak untuk pencegah dini. Ya jadi begini saya sangat terkesan ya dengan acara begini karena memang acara begini dulu pernah dilakukan juga jaman-jaman Pak Kasat yang lalu jadi coffee morning dengan para bundawan sangat penting karena ada hubungan terus kita jadi keep in touch jadi ada komunikasi dan ini menolong karena kita tadi mengisi pertama Kasat akan menyampaikan peran-peran beliau apa yang telah dilaksanakan kami juga akan menyampaikan apa yang mungkin kami rasakan di lapangan bukan kekurangan itu jadi mengisi juga jadi saling mengisi itu penting jadi acara ini memang perlu selalu dilaksanakan jadi akhirnya kita saling mengisi dan itu menolong kami untuk bisa meningkatkan kemampuan angkatan harap di masa depan karena dapat input dapat pandangan pandangan-pandangan dari para bundawan BNI angkatan darat tetap di hati angkatan darat tetap di hati rakyat TNI di angkatan darat angkatan darat tetap di hatiku selamanya TNI angkatan darat di hati rakyat dan itu wajib dan harus dilakukan TNI ade di hati rakyat TNI ade di hati rakyat TNI ade di hati rakyat TNI angkatan darat tetap di hati rakyat TNI angkatan darat harus di hati rakyat harus mencintai dan dicintai oleh rakyat Indonesia Agar TNI Angkatan Darat selalu dihati rakyat TNI Angkatan Darat 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 dihati rakyat Terima kasih.